Intro Kalau kita lagi puasa gini, pakar-pakar, biasanya pelaku-pelaku spiritual, itu biasanya malah tirakat. Malah kita banyak-banyak, kalau orang puasanya, mungkin ada puasa-puasa biasa gitu ya, kita malah ngelakuin puasa-puasa khusus juga. Kalau menurut saya sendiri, yang namanya mata batin itu beda banget dengan sesuatu yang biasa dilihat astral, seperti itu. Kan ada orang yang biasanya indigo lah ya, istilahnya zaman sekarang, hanya sekedar bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Kalau untuk saya sendiri, untuk saya pribadi, mata batin itu pengertiannya nggak seperti itu. Mata batin itu lebih kepada kewaskitaan. Waskita itu banyak ya nanti hal-halnya. Bisa bukan hanya lihat makhluk astral, makhluk gaib, nggak seperti itu. Nanti bahkan bisa melihat ke masa depan, ke masa lalu, kemudian melihat prediksi-prediksi tertentu, seperti itu, itulah kemampuan mata batin yang sebenarnya. Seperti itu kira-kira. Kaum indigo yang lahir di tahun 90-an akhir, sebelum milenial. Itu mereka punya vision-vision atau mimpi-mimpi yang bisa menjelaskan kejadian-kejadian yang belum terjadi. Oke, mimpi bentuknya. Mimpi bentuknya. Kemudian mereka juga bisa, ibaratnya melihat makhluk-makhluk astral. Kalau yang paling legend ya, di Indonesia ya, menurut saya, itu Amar Humama Loren. Itu keren, keren banget. Dia memang bener-bener, apa namanya, mata batinnya itu gift bener. Yang dirasakan nanti mimpi bisa. Terus kemudian melihat makhluk astral bisa. Kalau orang awam, nggak punya guru ini, bisa aja nekat puasa beberapa hari gitu. Puasa sampai, ibaratnya, raganya dia ini lemah banget. Yang terjadi, nanti dia nggak tahu cara mengertikannya, mengertikan petunjuk itu. Karena belum tentu petunjuk itu datangnya jelas. Seperti kita didatangi makhluk kan. Nanti kita disuruh ini, disuruh itu. Kalau nggak ada guru yang membantu mengertikannya, nanti takutnya malah kejadiannya fatal seperti itu. Oh, saya pengen belajar ilmu ini. Terus yang dilakukan orang itu, dipijat bagian tubuh tertentu saya. Yaudah, nanti kamu bisa moga-moga faedah, moga-moga manfaat. Udah ditinggal seperti itu. Lapor saya sama guru saya. Kok biasa banget? Kan bayangan saya kan, wah orangnya epic, kolosal gitu kan. Kolosal. Tapi kok biasa aja? Suruh coba sama guru saya. Coba ilmunya, silahkan dicoba. Begitu dicoba, berhasil sudah. Langsung? Langsung. Karena waktu itu, memang saya dibijit bagian tangan kanan kiri saya ini. Itu ilmu yang cukup, kalau sekarang mungkin udah agak jarang ilmu itu digunakan orang. Seperti itu. Ilmu yang dimiliki cuma beberapa orang tertentu gitu jatuhnya ya. Tapi menarik juga mbak, kalau seumpamanya kita yang datang seperti itu, yang datang seperti itu kan ngomong sama kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.